oke halo semuanya kembali lagi di channel fake iguana oke teman teman jadi pada video kali ini saya akan membuat konten bagaimana cara menghadapi iguana hitungannya baby ya baby atau juve yang galak teman teman nah disini kan saya gak punya contoh iguana baby atau juve yang galak disini alhamdulillah untuk temperamennya aman semua teman teman jadi gak ada yang galak jadi ini akan saya apa ya semisal galak teman teman ya cara penangannya seperti yang akan saya lakukan sebentar lagi teman teman oke jadi saya akan mengambil green iguana yang baby up saya akan mencoba mencontohkan bagaimana menangani iguana baby atau juve yang galak teman teman ini contoh saja ya soalnya ini gak galak teman teman oke oke ini iguananya sudah ada jadi biasanya contoh iguana galak yang pertama adalah dia tidak mau dipegang seperti ini teman teman dipegang seperti ini dia tidak akan mau dan yang kedua mulutnya ya mulutnya selalu terbuka atau mangap teman teman ya dia akan mencoba mengigit kalau ada yang akan memegangnya teman teman ya itu cara salah satu defense pada iguana yang kedua eh yang ketiga ini teman teman ekor dia akan menyabet-nyabet kepada teman teman yang akan memegang mereka teman teman kalau sudah gini sudah aman teman teman ya dia sudah terbiasa dengan manusia tapi kalau tidak terbiasa dengan manusia dia akan mangap dan akan menyabet-nyabetkan ini teman teman ekornya dan juga posisinya tidak akan sesantai ini teman teman ya meskipun gini ini pasti akan kalau teman teman tahu iguana contoh iguana mara itu jadi badannya ini akan dipipihkan teman teman akan langsing ya jadi dilihat dari depan dan belakang itu akan langsing tapi kalau dilihat dari samping dia lebar teman teman lebar dari atas sampai bawah ini lebar sekali teman teman dan posisinya itu tidak jalan ke depan tapi akan miring-miring seperti ini teman teman nah itu cara defense pada iguana atau iguana galak teman teman ya oke kalau untuk baby seperti ini atau untuk juve semisal dia galak ini semisal soalnya ini gak galak teman 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 nah kita berhadapan pasti dia akan posisinya akan miring-miring teman teman miring nah disaat itu kita tidak akan bisa kalau langsung memegang kepalanya teman teman tidak akan bisa soalnya dia reflekenya cepat teman teman ya reflekenya cepat yang paling aman kita cari ekornya maksudnya pegang ekornya terlebih dahulu teman teman nah pada saat kita memegang ekor ini 50% kita memiliki kendali dari iguana ini teman teman kenapa bisa 50% karena kalau ekor sudah kita pegang dia kalau berbalik arah menyerang kita tinggal tarik dan angkat dia tidak akan bisa menghidip kita teman teman meskipun dia menghibaskan ekor jadi aman teman teman ya itu pertama ekor pegang setelah ekor dipegang ya nah tangan satu pegang ekor ya terus yang satunya jangan langsung ke kepala teman teman oke jangan langsung ke kepala soalnya apa refleks dia cepat seperti yang tadi refleks dia cepat percuma kita megang ekor kalau langsung pegang kesini teman teman pasti dia akan menggigit ya jadi setelah pegang ekor pegang ekor begini nah ambil bawahnya teman teman nah seperti ini ya ya posisinya nggak sesantai ini mungkin agak dicengkram sedikit ya bukan dicengkram nah dipegang seperti ini bukan dilepas tangan seperti ini teman teman ya agak digenggam nah jadi kita memegang apa memegang kendali penuh dari baby iguana ini teman teman atau juvenile iguana ya seperti itu nah dan jangan lupa jika sudah memegang seperti ini teman teman jika sudah memegang seperti ini ini menurut saya sudah 85% 90% kendali ada pada kita teman teman ya sisanya dia pasti memberontak merontak teman teman ya dan kenapa memberontak karena posisinya tidak nyaman teman teman posisinya tidak nyaman untuk iguana dan setelah kita pegang gini tahap ketiga kita angkat angkat ya angkat iguana ini tapi dengan posisi yang tetap seperti ini teman teman kita angkat nah dia mungkin akan merasa nyaman sedikit teman teman karena apa karena iguana menyukai tempat yang tinggi teman teman jadi menurut mereka ini ya tempat tertinggi adalah tempat yang paling aman untuk mereka teman teman soalnya mereka senang memanjat di atas-atas pohon jadi nah kalau bisa lebih tinggi dari kepala kita teman teman ya mengangkatnya dia akan tenang nah kalau belum tenang tetap dipegang seperti ini teman teman ya soalnya kalau dilepas artinya dia akan nyebet nyebet kanan kiri sama teman dan itu sangat berbahaya ya meskipun kecil tapi saya bertanya ini lumayan teman teman oke jadi seperti itu teman teman ya cara menangani dan mengatasi iguana galak untuk size baby dan juvenile yang gak jauh beda dengan mengatasi atau menangani iguana jumbo galak teman teman ya tapi ya beda perlakuan lah kalau untuk yang jumbo kita perlu tenaga ekstra kalau untuk yang size begini tidak usah teman teman oke nah terus dan lagi teman teman kalau untuk iguana kalian yang tidak pernah digunting kukunya seenggaknya kalian harus memakai sarung tangan teman teman kalau enggak pasti akan lecet semua tangan kalian ya pasti akan lecet nah ini kan soalnya sering saya potong kukunya jadi aman teman teman saya mainkan seperti ini aman gak sakit ya jadi kalau tidak pernah dipotong lebih baik menggunakan sarung tangan teman 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 satu saja satu saja menggunakan sarung tangan entah itu kanan atau kiri ya ya pokok yang bagian pegang badannya seperti ini itu menggunakan sarung tangan kalau itu pegang ekornya gak usah teman teman oke teman teman jadi mungkin cukup sekian dulu vlog saya kali ini jangan lupa like komen subscribe nya teman teman agar channel saya bisa terus berkembang agar saya bisa terus berbagi informasi tentang dunia reptil khususnya iguana lepat gecko kura kura brazil dan kura kura sulukata teman teman oke dia bisa dilihat ya ini habis makan gemuk ini cepat besar teman teman tapi masih belum laku oke terima kasih semuanya selamat menonton video saya bye